Halo, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman GP atau dokter-dokter di Rumah Sakit Juanda Terima kasih telah berpartisipasi terhadap Kepada kasus yang saya berikan tadi pagi Kita akan coba bahas, saya kira mungkin dengan cara seperti ini online Karena kan bisa belajar dan bisa melihatnya kembali Bila nanti akan diperlukan seperti itu Jadi kita mungkin akan mencoba proses pembelajaran seperti ini Jadi kasus ini menarik sebenarnya Dan seringkali saya juga sering menerimanya Baik waktu masa saya sebagai doter umum Atau retor spesialis Nah, kita mulai ya Pembahasan kasusnya Jadi, 9 orang malam Ini ada pria 45 tahun Dia datang ke IGD Mengeluh Nganyaman di dada ya Terdebar seperti itu Yang lamanya itu 1 jam Nah, karena pasien khawatir Datanglah dia ke IGD Seperti itu Tentu di IGD Dapatkan Dilakukan amnesia Dapatkan medical history Atau riwayat penyakit Yang sekarang ini Prosesnya ditanya Dalam amnesia Didapatkan bahwa Ini tiba-tiba Ngerasa seperti ini Seperti chest discomfort Dengan dada berdebar Tiba-tiba Dan baru Sejam yang lalu Seperti itu Dan lamanya juga sekitar 1 jaman Seperti itu Nah, waktu ditanya Bagaimana Nyeri dadanya Atau perasaan tidak nyaman Seperti apa Nah, pasien menjawab Seperti Apa Kayak Diteken gitu ya Atau kayak diteken lah gitu Tapi gak ada Radiasi ke tangan kiri Ya gitu Gak menjelar tangan kiri Ke punggung belakang Atau ke leher Kayak gitu Nah Sesak nafas juga gak ada Keringat dingin gak ada Mual muntah juga gak ada Nah, kemudian ditanya lagi Sebelumnya ada gak Keluhan seperti ini Tidak ada Jadi baru pertama kali Pasien tidak minum obat-obatan Tidak punya alergi juga Tidak ada Apa Tidak ada History Tidak punya jantung Di keluarga Ya Kayak gitu Nah Setelah dilakukan Physical examination Perusahaan fisik Normal Heart rate Oke lah Normal tinggi Respiratory oke normal Suhu normal Waktu kita lihat Gambaran keadaan umum Pasiennya Kayak yang Panik lah ya Tapi gak ada tanda-tanda Apa Akut distress Di stress gitu Jadi Tanda-tanda akut distress itu Teman-teman harus Faham ya Jadi harus Bisa melihat gitu Kira-kira Misalnya respiratory distress gitu Apa itu respiratory distress Ya simple Rapid breathing ya Atau takit Kemudian Adanya apa Otot-otot penafasan tambahan Itu juga harus dilihat Terutama di otot Di leher gitu ya Genosis Itu bisa Terus kalau misalnya kita tanya tuh Si pasiennya kayak Apa ya Gak bisa selesai tuh Menyelesaikan satu kalimat Ini gitu Jadi kayak Engap Kayak ada wheezing Ada sederidor Nah itu respiratory distress Kalau dia pas kalau distress ya Contohnya severe chest pain Terus dia Floresis ya Atau keringat gitu Berlebihan Pucat gitu ya Atau pale Hippotensi Terus Kalau kita raba Nadinya tuh Lemah gitu Itu tanda-tanda Kalau dia pas kalau distress Kalau tanda-tanda Neurological distress Ya Simple Kayak Gagangan apa Mental statusnya tuh Terganggu Kayak bingung Agitasi Gitu kan Terus Penurunan level Kesadaran Gitu Kejang Lemah Tiba-tiba Atau paralisis Nah itu Neurological distress Gitu Gastrointestinal distress Severe abdominal pain Misalnya gitu ya Jadi perut Muntah Gitu Diare yang berat Nah kayak gitu-gitu loh Jadi Ini tanda-tanda Apa Tanda-tanda si Distress ya Maksudnya Gitu Tanda-tanda si Tanda-tanda si Poin learningnya Poin learningnya Jadi Saya melihat Dari jawaban-jawaban Rekan-rekan itu Memang Banyak Menjawab Kalau ini suatu Ventric Tanda-tanda si Tanda-tanda si Tanda-tanda si Kita lihat Apa EKG disini Itu Kita harus melihat Kalau kita nih Melihat EKG Nanti ada di slide berikutnya Jadi EKG itu harus Kita tentukan dulu Ini EKG itu Bener gak Gitu EKG nya Gitu ya Gitu Jadi EKG yang bener itu Pertama Apa Harus ada identitas Bener gak Gitu Harus ada tanggal Itu penting Identitas Tanggal Dan atau Penanda lainnya Misalnya ruangan Atau Misalnya EKG pertama Gitu ya EKG Misalnya sebelum Fibronlitik Misalnya kayak gitu Atau EKG Sebelum Tindakan Kadoversi Misalnya gitu Atau EKG Jadi penanda-penanda Itu loh Jadi Dalam EKG itu Nama Identitas ya Tanggal Dan penanda Lainnya Untuk menentukan EKG ini Agar bisa nanti Ketauan khas Kada EKG nya Saat kita melakukan Analisis ulang Gitu ya Itu harus Betul-betul Diperhatikan Saya benar-benar Pesan Malah Teman-teman Sudah terumum Di rumah sakit Johanda Kuningan Jadi Berurutan Harus sistematik Kita dalam Melihat Nggak usah Grusuh-grusuh Tenang aja Kedua Lihat speednya Speed standar itu Jadi 25 mm Per second Amplitudenya Lihat 10 mV Atau bukan Kayak gitu Kalau misalnya Apa Misalnya Speednya Terlalu sempit Nanti dikirain Taki kardi Kalau terlebar Nanti dikirain Taki kardi Gitu Nah itu Mesti Kita lihat Standarnya Udah nguap nih Sorry Ini jam setengah Tiga pagi Soalnya Gitu Nah Oke balik lagi Jadi Disini tuh Memang Harus dilihat Gitu Aturan-aturan Step by step Jadi udah ya Jadi pertama Identitas Dengan Tanggal Penanda Kemudian Kalibrasinya Speednya 25 Amplitudenya 10 Nah Sekarang baru nih Yang paling penting Jadi kalau misalnya Kita melihat Suatu EKG ini Kita harus tuntukkan Ini tuh EKGnya Sinus rhythm Atau bukan Nah Disini klunya Kenapa Saya bilang Disini klunya Karena Oh sebentar Nanti saya Ini ke Ini ya Ini kayaknya masih Oh iya bener Sorry Nanti saya Dislike berikutnya Saya kasih Cessray Buat saya ini Normal Cukup baik Cessray nya Karena Semua Semoga Kaidah Cessray Itu udah Cukup baik Nanti Boleh Kalau misalnya Mau Ikut Ada diskusi khusus Untuk Cessray Bagus Untuk Kardiak Tentunya Boleh Nanti dibantu Dengan Rekan-rekan Dokter-dokter Radiologi Juga Untuk Memvalidasi Supaya Increased Knowledge Tapi memang Ada khas Ada khusus Khusus Untuk Yang ada Fakular Kalian harus Fahami Kayak gitu Itu juga Jadi clue Kayak gitu Kalau untuk Ini Normal Jadi Cessray nya Normal Cessray Normal Oke Nah Ini kan Pertanyaannya Pertanyaan Yang Pertanyaan Yang Memang Dibahas Di kasus Ini Jadi Interpretasi Dari EKG Ata Cessray Seperti apa Kalau Cessray Tadi Udah Saya bilang Normal Kalau EKG Nanti akan Kita bahas Terus Differential Di akun Sesu D-D nya Apa Gitu ya Terus Plannya Gimana Nah Pertanyaan EKG Dulu deh Jadi Kalau ada Pasien Tadi datang Dengan Dengan Keluhan Apa Chest pain Palpitation Ada berdebar Terus kita Lihat nih KU nya Pasien Kayak yang Oke-oke aja Gitu ya Gak ada Akutistress Semua Penusiasan Fisik Normal Gitu History Juga Oke-oke aja Gitu Gak ada yang Signifikan Mengarahkan Kesini Karena Kalau kita Melihat EKG Seperti ini Logika Kita Terus berpikir Ini pasien Kalau kita berpikir Itu VT Atau VT Apalagi VF Kita harus berpikir Pasien Bisa diajak ngobrol Pasien Udah Bisa diajak ngobrol Terus Apa Seems Oke lah Gitu Pasti ada yang Salah Gitu Pasti ada yang Salah Gitu Karena Kalau benar-benar VT Dan VT itu kan Biasanya dia Taki Kardi Kan gitu Slow VT Ada Benar Benar ada Flow VT Cuma Anggaplah VT yang Tachycardia Gitu Yang Fast Gitu Pasien tuh Pasti Ngerasa Ada Tadi Tanda-tanda Aku Distress Tadi Gitu 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 Di 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 Terlihat Gitu Nah Itu Kita harus Aware Dengan hal Seperti Pada Pasien Ini Semua Seems Fine Gitu Baik-baik Aja Gitu Makanya Saya Ngerasih Clue Teman-teman Coba Lihat Disini Kalau Kita Nonton EKG Nah Disini Beritahu EKG Gitu Kita Tentukan Dulu Selah Tadi Yang Urutan Urutan Tadi Nama Tanggal Terus Kalibrasi Speed Sama Amplitudo Kita Harus Melihat Juga Next Step Adalah Tentukan Apakah Irama Ini Sinus Atau Bukan Gitu Jadi Iramanya Sinus Atau Bukan Gitu Kalau Kita Lihat Disini Kalau Misalnya Kita Club Pertama Yang Paling Gampang Sebenarnya Menurut Saya Kalau Teman-teman Ngomong Ini VT VT Itu Pasti Semua Lead VT Gak Ada Satu Lead Yang Lain Sendiri Yang Misalnya Apa Kayak Disini Sinus Ini Gitu Jadi Kalau Kita Lihat Di Apa Disini Ya Gitu Delete 2 Nihkan P Kieres TP Kieres T Gitu Kan Itu Jadi Kalau Mau Short Answer Ini KG Itu EKG Sinus Rhythm Yang Banyak Artifak So Ini Bukan VT Gitu Ini Bukan VT Bukan Apalagi VF Apalagi ACS Kalau dari EKG Ini Enggak Gitu Jadi Ini EKG Normal Sims Normal Kalau Kita Lihat Disini Kalau Kita Lihat Dari Lead 2 Yang Memang Banyak Artifak Gitu Di Hampir Di Semua Lead Kecuali Lead 2 Yang Jadi Cluenya Gitu Nah Jadi Kalau Teman Teman Dapat EKG Seperti Ini Tenang Dulu Gak Usah Gursuh Jadi Apa Yang Dilakukan Differential Dosis Kita Kembali Klinis Tapi Lihat Dulu Nah Ini Saya Kasih Clue Misalnya Saya Bilang Tadi VT VT Itu Kalau Kita Lihat Disini Semuanya Ini Kemudian Monomorphic Fast Fast VT Dekardi Semua Lihat Sama VT Semua Gitu Jadi Gak Ada Yang Satu Sina 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 Juga Gak Ada Kayak Gitu Samaan Juga Gitu Kalibrasi Sudah Benar Kayak Gitu Jadi Yang Pertama Setelah Kita Cek Kalibrasi Identitas Segala Macem Tentukan Gitu Ini Sina 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 Banyak Artifaknya Banyak Artifaknya Terus Lakukan DKG Ulang Nah DKG Ulang Itu Untuk Menentukan Sinus Rhythm Atau Bukan Itu Yang Pertama Clue Yang Pertama Itu Adalah P-Wave Jadi Kalau P-Wave Itu Dia Harus Positif Di 1 2 VF V2 Sampai V6 Nah P-Wave Yang Bifasik Jadi Bisa Positif Terus Negatif Gitu Bisa D-Lit3 V1 AVL Itu Bisa Nah Sebaliknya Kalau P-Wave Negatif Harus Negatif Di AVL Itu Poin Yang Penting Nomor Satu Kalau Ini Suatu Sinus Rhythm Kedua Biar Interval Gitu Jadi Kalau Misalnya Dia Normalnya Dilihat 0,12 Tiga Otak Sampai Lima Kontak Itu P-Interval Normal Kalau Panjang Blok Kalau Short Presiden Syndrome Salah Satunya Terus Kita Interval Nya Dilihat Gitu SC Segment T-Wave Gitu Dilihat Jadi Ada Rules Lose Yang Memang Kita Fokuskan Ke Ini Ya Ke Mana Itu Cara Ngecek Kalau EKG Ini Sudah Sesuai Dengan Kaidah Rules Benar Terus Kedua Kita Harus Tentukan Sini 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 Atau Tidak Kayak Gitu Dan Saya Kasih Sedikit Clue Bisa Belajar Lagi Standar Standarnya Bagian Bagian Kayak Gitu Jadi Dalam P-Wave Ini Dia harus Betul Dilihat Morfologi 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 P-Wave Ini Bisa Macem Ada P-Mitral Ada P-Pulmonale Apa Itu Nanti Kita Bahas Gitu Jadi Kalau Misalnya Kalian Berfikir Dari S-A-Node Teman Teman Dari S-A-Node Dia Ngejalar Gitu Terus Sampai Ke A-V-Node Gitu Kalau Misalnya Semua Penjalanan Itu Dia Normal Dia Tidak Akan Membuat Gambaran Yang Terlalu Tinggi Atau Malah Jadi Unta Double Gitu Nah Kenapa Saya Bilang Kayak Gitu Harus Tau Tau Apa Rakan 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 Fahami Bahwa EKG Yang Kita Lihat Ini Sebenarnya Layar Perlayar Perlayar Apa Listrik Yang Didapatkan Oleh Jantung Kita Yang Direkam Ditangkap Oleh Mesin EKG Jadi Sebenarnya P ini Itu Ada Superposisi Antara P Atau Atrium Kontraksi Atrium Yang Kanan Dan Kiri Gitu Kalau Misalnya Yang Kontraksi Misalnya Yang Kanan Terlalu Kuat Gitu Ya Dia Mengambalkan P yang Tinggi Tapi Kalau Misalnya Yang Kirinya Terlalu Besar Jadi Ada Delay Sehingga Terlalu Seolah Jadi P yang Kanan Duluan Atau Baru Yang Kiri Terakhir Jadi Punduk Kuda Nah Dari Dari P Interval Juga Nanti Coba Belajar Lagi Kita Barang Sama Sama Kalau Misalnya Untuk Yang Prolong Untuk Blok Nanti Kita Akan Bahas Di Aritmia Aritmia Dibagi Bagi Ada Program Sudah Saya Share Terus Dari Situ Nanti Kita Lihat Per Segmen Nanti Per Segmen Itu Kadang-kadang Dia Yang Tiba-tiba Turun Gitu Tiba-tiba Naik Itu Itu Juga Ada Artinya Di Sini Di Sini Harus Betul Perhatikan Ada Suatu Kelainan Yang Dinamakan Wolf Parkinson White Syndrome Yang Salah Penandanya Itu Delta Wave Nanti Kita Sama Belajar Ada Kasus Sanya Saya Record Juga Gitu Terus Keres Duration Penting Jadi Keres Duration Ini Untuk Menentukan Terutama Misalnya Dia Lagi Apalagi Block Misalnya Banal Branch Block Atau Misalnya Taki Cardi Gitu Kan Daya Kedekan Dibagi Yang Narrow Keres Atau Wide Keres Taki Cardi Keres Tadi Apa VT Gitu Kita Bahas Segmen Kita Bahas Apa Sih Yang Menamakan Stalop Depresi Down Right Up Horizontal Yang Bermak Nama Sisi Spesifik Berapa Sisi 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 Jadi Pasen Pasen Dapat Bloker Digitalis Atau Dicombine Dengan Apa Anti Aritmik Amiodaron Gitu Gitu Pasen Misalnya PVC Begimini Gitu Kan Terus Hajar Amiodaron Gitu Diajar Amiodaron Ternyata Kisinya Panjang Nggak Nengok Di atas Pas 80 Bahkan Pemahas Nah Itu Nggak Boleh Dilanjutkan Amiodaron Pas diganti Gitu Atau Bahkan Dari awal Udah Udah Ketauan Kitis Nya Panjang Nggak Boleh Kasih Amiodaron Nggak Gitu Gitu Terus T T Wave Morpologi T Wave Macem-macem Ada yang Berhubungan Elektrolit Atau Berhubungan Dengan Ischemic Bahkan Nekrosis Wave Juga Berhubungan Elektrolit Seperti Nah Itu Kita Akan Bahas Nanti Ini Silahkan Baca Teman-teman Gitu Oh Oh